Pemirsa PJS Gubernur Jambi Sudirban mengingatkan potensi-potensi masalah yang akan muncul untuk diantisipasi sehingga pelaksanaan pilkada serentak berjalan aban terkendali. Hal tersebut disampaikan Sudirban pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Batanghari. PJS Gubernur Jambi Sudirban hadir langsung di Kabupaten Batanghari dalam rangka memonitoring persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di kantor Bupati Batanghari pada Senin 4 November. Dalam kesempatan itu, pemerintah Kabupaten Batanghari bersama DPRD, Unsur Forkopimda, dan KPU Bawaslu setempat menyatakan kesiapannya untuk turut menyukseskan perlihatan pilkada dapat berjalan aban, lancar, dan terkendali. Kendati demikian, PJS Gubernur Sudirban mengingatkan beberapa potensi masalah yang bakal muncul dan harus diantisipasi oleh KPU Bawaslu, TNI Polri, dan stakeholder terkait dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas dalam pilkada serentak nanti. Sudirban mengimpa kepada seluruh pihak terkait agar selalu bekerja sapa untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Dirinya berharap seluruh pihak terkait dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Antisipasi, kami juga memberikan potensi-potensi lain yang kira-kira mesti diantisipasi, sehingga pelaksanaan dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai juga penghitungan suara betul-betul sesuai dengan yang diharapkan, dan kami juga menghimbau kepada seluruh petugas, pelaksana, termasuk pengawas, jajaran Forkopimda, untuk terus membangun koordinasi dan kebersamaan, minimalisir betul potensi-potensi masalah yang akan timbul, dan kami berharap semua melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi, pedoh mani kewenangan, pedoh mani prosedura, dan juga substansi yang terkait dengan masalah pelaksanaan perikadaan 2012-2014 ini. Saya pikir ini dan juga... Selesai melakukan rapat koordinasi, Sudirman kemudian meninjau gudang logistik. Dalam tinjauannya, Sudirman mendapati surat suara yang mengalami kerusakan dan kekurangan. Sudirman meminta KPU Batanghari segera melaporkan hal tersebut ke KPU Provinsi untuk bisa dilengkapi dan didistribusikan ke daerah. Rian Cengceng, Cik TV, melaporkan.